Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyebut sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis atau kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal pada musim kemarau. Kondisi ini, membutuhkan kesiagaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan kepada Presiden, perihal kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan 2024 sudah kami sampaikan agar mendapat atensi khusus pemerintah, sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi dan diminimalisir sekecil mungkin, ungkap Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Dwi Korita menyampaikan, bahwa mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sudah mengalami hari tanpa hujan atau HTH, sepanjang 21 hingga 30 hari atau lebih panjang. Selain itu, berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan yang dilakukan BMKG, menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Katolistiwa. Sebagian wilayah Indonesia sebanyak 19 persen dari zona musim sudah masuk musim kemarau, dan diprediksi sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara segera menyusul memasuki musim kemarau dalam 3 dasarian ke depan, kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan menggeminasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September, paparnya. Lebih lanjut, Dwi Korita menuturkan, kepada pemerintah daerah, BMKG merekomendasikan agar daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau, untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan. Pemanenan, dapat dilakukan melalui tandon-tandon atau tampungan-tampungan air, pembung-embung, kolam-kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan lain sebagainya, seiring dengan upaya mitigasi dampak kejadian ekstrim hidrometeorologi basah yang sedang dilakukan. Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak dapat menyesuaikan, dan, karenanya, BMKG akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian dan Gubernur Provinsi Terdampak, Ibu Hnya. Dwi Korita mengungkapkan, bahwa BMKG berharap informasi peringatan dini kesiapsiagaan musim kemarau tersebut, dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah.